Kan rencana mau ke rumah sakit lagi Tapi ya mungkin nanti sampai sana ya direncanakan operasi lagi mungkin Operasi lagi Terima kasih Sama-sama Semoga bermanfaat sekali lagi Dan bisa berguna untuk pengobatan dan lain-lain ya Cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih Jangan sedih-sedih ya, tetap semangat Saya cuma minta tolong sama Bu Sri Ibu berjuang untuk sadar ya Bu ya Saya selalu ada buat ibu Banyak yang sayang sama ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys, ini aku lagi di jalan Dan aku dapat informasi Dari salah satu relawan Yang ada di Blitar Mengenai Mbak Sri Jadi Mbak Sri Yang lagi dirawat Di salah satu rumah sakit di daerah Malang Kemarin kan sempat Covid ya Dan ditambah Sakit yang dideritanya Tambah lama, kondisinya tambah memburuk Nah, tadi aku diinformasikan Sama Mbak Tia Dan Mas Laras Relawan kita yang dari Blitar Karena Mbak Sri, asli Blitar Katanya disini Mbak Sri Melemah dan sekarang Sedang kritis atau Komah Ini juga posisinya aku lagi di jalan di Jakarta Tadi abis dari Yayasan Alpajar Berseri Di Bekasi Kita juga gak bisa langsung kesana Dikarenakan kita ada Urusan yang tidak bisa ditinggal juga Makanya ini kita bingung banget Coba nih kita telepon tadi Mbak Dia Ngecet aku Panik banget Langsung hilang bisa visi gak Halo Iya Mbak Ini saya video call dengan videonya ya Oke Tapi mau disini gak Tadi Mbak Sri Manggil-manggil aku Inilah Apa disini Kita bibak Oh ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Coba banggil Bu Sri Bu Sri Tata 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 coba banggil Tadi Bu Sri Bu Sri Assalamualaikum Bu Sri Saya Novi Bu Sri Tetap semangat ya Berjuang ya Bu Sri Pasti bisa Tetap semangat Bismillah Kita semua doain ibu Setap semangat ya Hai 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 mustri hai 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 nangis apa hai 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 Mbak Tia, jadi kondisi saat ini gimana? Ini teh, aku nggak sadarkan diri Sudah berapa lama? Mulai tadi siang Mulai tadi siang Mulai tadi siang Tadi kan Pas panjutkan tetek, kan kini Penel V Penel V Penel V Oh, tadi dia bilang apa? Ini Pagi-pagi tetek, terus aku bilang Apa, namanya hutangnya yang ditambahin itu Oh ya Oh Oke, oke Terus ngomong apa lagi Mbak? Sudah nggak ini, terus saya tanya lagi Terus Sudah nggak ini Cuma Mulai matanya Terus tutup lagi Oh Terus sampai sekarang belum sadar lagi? Belum Belum sadar lagi Nah, kalau di istri suaminya sekarang? Ada Ada, ada di sini Ada di sebelahnya Terus Oke, boleh aku ngomong sama suaminya Mbak? Boleh Terus Ada di sini Terus 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 Ya, halo Mas Ya, kondisi Mbak Sri gimana ya saat ini? kata dokter apa berarti udah tidak sadarkan jadi dari siang ya mas jadi selama ini yang dampingin mas aja ya halo jadi selama ini dampingin masnya aja ya iya nanti kalau misalnya insya Allah ya kita doakan Bu Sri cepat siuman cepat sadar nanti tolong kabarin saya ya mas ya segera ya oh iya iya mas iya 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 Bu Sri nya kondisinya gak tenang mikirin hutangnya itu iya iya oke boleh bicara sama Mbak Tia lagi iya 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 Teh gimana oke Mbak Tia boleh bantu aku untuk cari tahu nomor telepon tetangganya yang di utangin ya Sama Busri Terus sama total hutangnya Yang Dibicarakan sama Busri kemarin Boleh dibantu ya mbak Ya kemarin kan hanya ditambah Sama ditambahnya Nanti kalau ini saya kasih tau Yang ditambahnya saya mintakan Keluarganya yang terdekat Boleh, minta tolong Takutnya Busri-nya beban Dan kepikiran Sama hutangnya Kalau tadi saya tanyakan ke Pak Ari Sebenarnya kan hanya Sudah kosong Cuma ada beberapa tulaga yang belum ikut Jadinya ya Walau-walam lah kita tunggu Seperti apa nanti jadinya Tadi beliau manggil aku jam berapa mbak Barusan banget Langsung saya ini Watt tadi Oh tadi Berarti baru berapa menit yang lalu Baru berapa menit yang lalu ya Baru berapa menit yang lalu berarti ya Ya mungkin Lima menitan lah Boleh dikasih lagi Handphone-nya sama Busri Biar aku ngomong Dibesarkan suaranya Oh Teteh mau ngomong Disa minyak teringannya mbak Iya betul Assalamualaikum Ibu Sri Ini saya Novi Bismillah Ibu jangan pikirin utangnya Ya Bu ya Saya cuma minta tolong Ibu tetap berjuang Untuk sadar Untuk Cepat kembali pulih Ya Bu ya Kalau Allah berkehendak Insya Allah Saya mau ketemu sama Ibu lagi Ibu jangan mikirin utangnya Nanti saya yang urus semuanya Bismillah ya Saya cuma minta tolong sama Busri Ibu berjuang untuk sadar ya Bu ya Saya selalu ada buat Ibu Banyak yang sayang sama Ibu Dan saya orang yang Terus mendoakan Ibu Untuk Ibu cepat sembuh Saya pengen melihat Ibu juga cepat sembuh Bangkit ya Busri Bangun Sadar Gak bangun ya Mbak Tia Gak bangun Tengah-tengah nih Teh Saya percaya Busri kuat Semangat ya Busri Amin Tengah-tengah advisemu Tengah-tengah oke, yaudah Mbak Tia nanti tolong kabarin saya aja untuk ini ya untuk prosesnya saya mentahkan nomor-nomornya yang dihutangin itu hari saya mentahkan yaudah oke, makasih Mbak Tia ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam oke guys itu kondisi busri ya itu kondisinya sangat pemburuk banget tadi dia sempat sadar 5 menitan cuman kepikiran sama utang-utangnya dia dan mungkin menjadi beban juga untuk beliau pada saat dia sakit tetapi masih kepikiran tanggung jawabnya dia yaitu membayar utang dan kewajiban dia gitu yaudah Bismillah kita doakan kita doakan dan ketemu lagi sama aku dalam kondisi sehat dan bisa sharing suatu hal yang bahagia itu aja sih jadi Bismillah Allah mudahkan Allah kabulkan Allah berkehendak terima kasih banyak kondisinya kondisinya sangat tidak baik setelah satu tahunan ini selamat menikmati oke sekali lagi terima kasih untuk para relawan yang sudah terserta membantu Mbak Tia Mas Laras Pak Arief untuk semua pihak aku ucapkan terima kasih banyak karena Mbak Tia ini Masya Allah relawan yang standby selalu untuk Mbak Sri di rumah sakit sedangkan Mbak Tia lokasinya ada di ada di Blitar tapi rumah sakitnya di Malang beliau rela bulak-balik tanpa digaji tanpa pamri kita doakan Mbak Tia dan keluarga juga sehat kita doakan semua para relawan sehat terus orang-orang yang berjuang sakit juga bisa sehat juga dan kita semua diberikan kesehatan karena kesehatan nomor satu dan sangat penting kalau kita gak sehat kita gak bisa ngelakuin apa-apa kalau kita gak sehat kita gak bisa membantu orang lain jadi doakan kita juga kita para relawan yang di jalan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dalam lindungan Allah SWT dan paling utama saya bisa ketemu lagi dengan orang-orang dalam kondisi sehat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh who built the world who built a wall here in between because I thought that being strong was the measure of a man delilah can you see what you've done to me and oh how I wish that things were different how I wish that things could change but I'm not 19 I'm not naive I just wish my heart would tell my mind what to believe if I could get you back to the place where I first held you I think we'd recognize the cause the ones you stake and truth be told the vows we made for worse or better don't